Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Bela Negara pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait implementasi Bela Negara di Kampus UPN Petran Yogyakarta yang terkait dengan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti, dilakukan secara ilmiah. Kita ulangi. Jadi penelitian itu adalah suatu usaha yang dilakukan dengan cara sistematis, artinya berurutan, terstruktur, untuk menyelidiki masalah tertentu agar mendapatkan solusi atau jawaban yang dilakukan secara ilmiah. Purwanto pada tahun 2010 mendefinisikan penelitian adalah cara penemuan kebenaran atau pemacaan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Definisi ini dapat dijelaskan dari berbagai sumber. Maka penelitian-penelitian ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa dalam kegiatan akademik sehari-hari. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memenyahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesa untuk pengembangan prinsip-prinsip umum. Ini kalau definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kerlinger tahun 1986, penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis terkendali empiris dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesa mengenai hubungan-hubungan yang diduga ada di antara fenomena tersebut. Kemudian Margono 2007 mengatakan bahwa penelitian itu adalah suatu kegiatan pencarian penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atau pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan penelitian ini juga berkembang dari waktu ke waktu, dari mulai zaman prasejarah menjadi zaman kekinian. Penelitian adalah kegiatan taat kaedah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Ini menurut Kemen Dikbud tahun 1999. Nah, implementasi pilihan negara dalam bidang penelitian dan pengembangan masyarakat di UPN Federal Yogyakarta dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan UPN yang tertuang dalam Renstra 2015-2020. Implementasi Renstra ini di bidang penelitian dan pengabdian yang tertuang dalam Renstra Kelembagaan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat LPPM 2016-2021. Rencana LPPM merupakan kebijakan pengambilan keputusan serta payung dalam pengelolaan penelitian pada rentan waktu tersebut. Tentunya saat ini sudah diperbarui menyelesaikan waktu dalam perencanaan tahun 2024. Kemudian implementasi pilihan negara di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tertuang dalam Renstra Jogadu 1 dan diasarnya juga terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam secara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Kuatnya arus globalisasi menuntut bangsa Indonesia memiliki sumber daya yang profesional dalam segala bidang. Di samping itu, bangsa Indonesia harus memiliki keperibadian yang kuat agar tidak mudah terseret arus perubahan dunia. Bagi Open Veteran Yogyakarta, kenyataan tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang untuk berbuat sesuatu sebagai perubahan tinggi yang mewarisi cita-cita luhur para veteran Republik Indonesia. Open Veteran Yogyakarta terpanggil untuk berperan aktif menghadapi tantangan globalisasi antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, dan berkeadaban. Hal tersebut sejalan dengan visi pendidikan nasional tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dinyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial atau sebagai aturan sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Jadi harus adaptif dan pandai menyusulkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 5 Ayat C UUD Nomor 12 Tahun 2012 dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan merapkan sistem penilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Penelitian menjadi salah satu cakupan kegiatan pokok dosen seperti tertuang dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Open Veteran Yogyakarta sebagai pergulan tinggi yang secara fundamental memiliki nilai, karakter serta semangat kejuangan yang sesuai dengan filosofi para pendirinya, sudah sewajarnya dalam melaksanakan tridharma pergulan tinggi ini lebih difokuskan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi juga berusaha mencerdasarkan kehidupan bangsa melalui semangat disiplin, kejuangan, dan kreativitas. Saya ulangi, kunti pelajaran Wimaya adalah mengedepankan karakter disiplin, kejuangan, dan kreativitas. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan mendukung tercapai tujuan pendidikan serta A bagi pengabdian yang dilakukan sebut kemajuan, maka perlu disusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. Rencana penelitian dan pengabdian ini memberikan arah sumbangan IPTEC atau ilmu pengetahuan teknologi, sivitas akademika, dan meningkatkan peran dari fungsi lembaga serta menghadapi tantangan-tantangan akibat perubahan lingkungan untuk rentang waktu yang direncanakan. Sebagai implementasi atas program strategis dan kerangka menjabarkan untuk lebih memastikan saran strategis lima tahun dalam rencana tersebut, berupaya mengisi sasaran dan program tahunan, kesatuan dari rencana dan sebagainya, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan di universitas. Rencana strategis penelitian didasarkan pada beberapa hal. Pertama, peluang dan tantangan bagi perturunan tinggi di masa depan untuk dapat berperan aktif di tingkat domestik, regional maupun internasional dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Arah pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN ditekankan daya saing regional. Kuatnya arus globalisasi dan perkembangan ekonomi menuntut bangsa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam segala bidang. Di samping itu, bangsa Indonesia juga tidak boleh terseret pada arus perubahan dunia. Ini sebuah tantangan, apalagi sekarang tantangan dengan adanya media sosial, pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Bangsa Indonesia adalah mengharapkan sebuah masyarakat yang cerdas, tangguh berkeadaban, dan mempunyai ciri khas sebilan negara. Kalau tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional. Kemudian juga dengan rencana strategis terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Renstra ini juga memiliki visi menjadi unitas pioner pembangunan yang dilandasi jiwa negara di era global. Dan misi ini di bidang penelitian yaitu meningkatkan kualitas penelitian secara melalui program rencana terintegrasi dan pelanjutan. Bagaimana dengan peta jalan atau roadmap penelitian institusi? Untuk menghasilkan luaran penelitian yang bisa dipasarkan kepada masyarakat, maka lembaga membuat roadmap seperti masing-masing kelompok membuat riset kluster misalnya ketahanan pangan dan pertanian. Kemudian ada kluster harmoni bangsa untuk membangun kerukunan antarawat beragama dan sebagainya. Kluster mitigasi bencana dan lingkungan dan kluster pengentasan kemiskinan. Metode pemberdayaan, tata kelola, dan sebagainya dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, kita juga terakhir ini perlu belajar dari yang terjadi. Banyak kritik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi. Bahwa perguruan tinggi dianggap sebagai menara gading, hiptek yang dimiliki tidak mampu menjaga persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena selama ini pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sipitas akademik bukan karena jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi karena konsep akademik belakang dari para sipitas akademik sendiri. Sehingga khususnya kita perlu melakukan pengabdian yang benar-benar bisa mengabdi untuk Nusa dan bangsa. Sementara dari pemerintah program pemberdayaan pencapaian ini, untuk pencapaiannya hanya dari daya serap anggaran. Belum ada langkah upaya melakukan evaluasi seberapa jauh keberhasilan program dilaksanakan. Antara OPD jika menjadi kurang optimal program pemberdayaannya biasanya karena ada ego sektoral. Sehingga bisa dikatakan kurangnya komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi lintas OPD. Ini menjadi PR bersama selama puluhan tahun. Banyak juga perusahaan yang belum melaksanakan corporate social responsibility atau CSR. Sehingga ini perlu dorongan semua pihak. Nah, untuk melatih tingkat ketercapaian pembelajaran, Masa dapat menjawab beberapa soal di bawah ini yang bisa dilakukan. Ini bisa belajar dari naskah-naskah yang sudah pernah disampaikan, baik dari UTS maupun UAS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.